Dalam menyediakan dan menyuplai listrik di Ibu Kota Nusantara, PLN berbasis pada pasokan listrik ramah lingkungan, bersih, dan didukung teknologi pintar. Komisi 6 DPR RI meminta PLN membuka roadmap kebutuhan listrik yang dibutuhkan IKN. Hal ini untuk mencegah pemborosan anggaran atau biaya yang terlalu besar karena penyediaan energi listrik yang berlebihan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan penyediaan listrik yang berlebihan di IKN dengan anggaran terlalu besar menjadi sia-sia. Pasalnya, anggaran tersebut seharusnya bisa dipakai untuk penyediaan listrik di daerah lain yang belum teraliri listrik. Selain itu, Komisi 6 DPR RI ingin memastikan penugasan penyediaan listrik di IKN kepada PLN tidak menambah beban keuangan PLN. Agar, satu pertama, ada jaminan ketercukupan ketersediaan energi listrik. Kedua, jangan sampai juga dalam menyediakan energi listrik nanti justru berlebihan tidak sesuai dengan roadmap, akhirnya mubadir dan ini tentu saja memakan biaya yang cukup besar. Bukan hanya biayanya saja yang cukup besar, tetapi energi yang seharusnya bisa disalurkan ke tempat lain yang barangkali lebih berguna, ternyata mubadir karena ketersediaan yang terlalu besar dibandingkan kebutuhannya. Muhammad Sarmuji mengapresiasi kinerja PLN yang mampu menyediakan listrik di IKN dengan menggunakan energi baru terbarukan. Hal ini akan mewujudkan IKN menjadi ibu kota yang modern, bersih, ramah lingkungan. Dari Kalimantan Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan.